Intro Sebuah kabar kurang mengenakan datang dari pabrik pengayaan uranium yang ada di wilayah Ural, Rusia. Pabrik pengayaan uranium itu dikabarkan telah meledak pada Jumat 14 Juli 2023. Dan menurut laporan, ledakan ini terjadi pada pukul 9 pagi waktu setempat. Nah, kantor berita milik pemerintah Rusia juga melaporkan kalau kejadian ini menelan satu korban jiwa. Menurut informasi ini, ledakan juga bersumber dari sebuah silinder hexaflorida yang sudah habis. Oh iya, hexaflorida itu merupakan bahan kimia yang digunakan selama proses pengayaan uranium. Terus, radiasinya gimana nih? Untuk masalah radiasi, katanya sih masih terbilang dalam level normal ya. Soalnya, dari pengukuran di lokasi, nilai radiasinya masih berada di angka 0,17 mikrosieverts. Makanya, Rostom sebagai pemilik perusahaan terus mengatasi tampak dari insiden ini agar tidak menimbulkan risiko dari orang-orang yang tinggal di dekat pabrik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!